Dalam bidang kesehatan, sekaligus mengembangkan berjumpa potensi di mana kaki kita berdiri. Kemalian memang menjadi kajaran itu tertulis sejak awal melangkah. Jika kemudian kita coba menggali warisan lain yang tersinggah. Sebuah kekhidmatan untuk menyediakan sumber energi yang berkeselamuan, mengupah penduduknya, dan menghidupkan nyalah semangat dari setiap manusia. Energi seperti inilah yang menjadi semangat bagi kami untuk terus meruaskan pandangan, menghidup batas, hingga kelamat kelas. Kami tangkap terangnya di dunia, lalu membagi sinarnya pada sesama. Menjaga terus nyalahnya dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa. Menjaga terus nyalahnya dalam keselarasan dengan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya menjadikan inovasi sebagai nafas untuk mewujudkan narasi-narasi agung di negeri penuh kekayaan diri. Berkepal kekayaan sumber daya natural, bersama-sama kita melayorkan mati dan gerak roda-reka menuju penuh. Memaknai ketekaran energi dalam dunia muda kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Sudah menjadi tugas kita untuk memaksimalkan laboratorium kehidupan yang diyakini menyimpan sejumlah solusi bagi dunia di masa depan. Hanya butuh keberanian, serta rasa keinginan tawan bersama demi mewujudkan kemandirian perangsa. Jalan yang kami ambil dimulai dari mensyukuri, lalu meneliti, dan memanfaatannya dengan baik. Apa yang kami semua lakukan ini adalah menjaga kemuliaan kapalisi ilmu pengetahuan baga terus lewatan dan menjadi bagian penting di dunia. Memenuhi amanah untuk memutar siklus kegemilangan serta memberikan tongkat desaket pada generasinya. selamat menikmati. Baik, selamat siang Bapak-Ibu pesan binaris Uroka I yang hari terakhir hari ini yaitu know-how atau share tentang tips bagaimana sih cara menyusun proposal kerjasama internasional supaya proposal yang Bapak-Ibu sedang persiapkan saat ini bisa menemani semua kriteria, terutama di substansi penelitian. Saat ini telah hadir bersama kita Ibu Dr. Beti Ernawati Dewi, peneliti dari FKUI yang telah mendapatkan grant dari RISPRO kolaborasi internasional tahun lalu, tepatnya tahun 2017. Penelitian beliau nanti akan dijelaskan dengan dan apa, baik oleh beliau bagaimana cara mendapatkan dan cerita tentang bagaimana sih kok bisa sukses seperti itu mendapatkan grant ini. Kemudian cara menjajahkan kerjasama dengan pihak di luar negeri juga seperti apa. Penelitian beliau berlangsung selama dua tahun bekerjasama dengan peneliti dari Inggris di mana ini adalah joint research antara Indonesia dengan Inggris. Nah, saya tidak ingin memberikan banyak pembukaan pada siang hari ini saya dan Mbak Rati akan mempersilahkan kepada Ibu Beti selaku narasumber hari ini untuk menyampaikan materinya kepada Bapak-Ibu semua yang sudah ada di room kali ini. Bapak-Ibu yang ada di room kali ini adalah calon-calon aplikan yang ingin mendaftar RISPRO kolaborasi internasional maupun riset inovasi diaspora maupun Newton Fund Indonesia Impact Scheme. Jadi saat ini ada tiga call yang sedang berlangsung, Ibu Beti. Pertama adalah open call RISPRO kolaborasi internasional di mana penelit Indonesia diharuskan bermitra dengan partner di luar negeri bisa dari WNA, bisa ilmuwan diaspora. Kemudian yang kedua adalah skema riset inovasi diaspora untuk penanganan COVID-19 di mana peneliti dari Indonesia diharuskan memiliki mitra atau partner di luar negeri yaitu khususnya ilmuwan Indonesia diaspora. Kemudian yang ketiga adalah Newton Fund Impact Scheme sama join call. Mungkin Ibu Beti juga sudah tahu sebagaimana yang sudah kita umumkan di mana penelitian yang ingin dicapai nanti adalah yang ingin kita lihat ada impact dari penelitian yang sudah dibiayai oleh LPDP bersama Newton Fund pada tahun lalu. Nah seperti penelitian Ibu Beti itu sudah sepertinya sudah layak ya, sudah bisa untuk apply ini karena kita ingin melihat impact-nya gitu. Impact yang lebih besar apabila diberikan perdanaan lagi. Nah seperti itu. Saya nggak tahu Ibu Beti dan partner di sana daftar atau nggak tapi ini nggak usah dibuka di sini Bu. Cuman, apa, saya cuma ingin bercerita bahwasannya Ibu mungkin eligible ya kalau kemarin tidak mengajukan new cost, new cost extension. Baik, Baratih apakah masih ada pesan lagi dari LPDP yang ingin disampaikan kepada Ibu Beti? Mungkin nanti formatnya adalah tanya-jawab saja Bu ya Ibu Beti, presentasi. Terus kemudian kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk bertanya melalui link yang sudah disiapkan oleh Mbak Ratih. Nanti saya akan bajakan satu persatu pertanyaan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Adam. Selanjutnya mungkin bisa kita mulai langsung sesuai dengan Bu Beti, silahkan kepada Pak Adam untuk memandu jalannya sharing session ini. Silahkan Pak Adam. Baik, terima kasih Mbak Ratih. Bu Beti, kami persilahkan untuk melakukan presentasinya, share presentasinya. Terima kasih Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih juga Bu Rati yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman. Saya yakin sekali bahwa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di sini pasti lebih berpengalaman dalam membuat proposal, tetapi izinkan saya untuk berbagi, sehingga saya bisa mendapatkan grant dari DP, dengan tentunya yang utamanya yaitu dari LPDP. Nah ini adalah, saya akan mencoba share bagaimana kita membuat proposal yang bisa memenuhi kriteria yang diinginkan oleh pemberi grant. Jadi di sini saya, Betty Ernawati Dewi dari Departemen Mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran UI. Kemudian saya juga penelitiannya di Imeri. Kemudian penelitian yang saya lakukan ini adalah benar-benar disupport dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, kemudian juga melalui organisasi DP. Nah sebenarnya apa sih itu riset proposal? Ini hanya untuk sebagai pengantar, supaya kita kembali lagi bagaimana cara membuat proposal yang baik. Jadi di sini terlihat bahwa proposal yaitu tadi tentang suatu rancangan studi yang diusulkan, kemudian juga bahwa setiap penelitian itu harus ada proposalnya, karena kita yakin bahwa arah dari penelitian itu mau kemana, dibawa kemana, itu terlihat dari proposalnya. Jadi kalau penelitian itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk memecahkan masalah, sehingga riset proposalnya juga harus dikaitkan bahwa dia akan mampu memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian tersebut. Kemudian proposal ini juga harus mampu meyakinkan orang lain bahwa kita itu mempunyai proyek penelitian yang bermanfaat dan memiliki kompetensi serta rencana kerja untuk penelitian tersebut. Itu harus benar-benar meyakinkan pembaca bahwa kita memiliki itu. Kalau tidak, tentu ini akan sedikit sulit untuk reviewer untuk bisa menilai bahwa proposal itu baik. Kemudian, apa sih yang harus kita perhatikan dalam membuat proposal? Kita bisa meringkasnya sebagai suatu finder, yaitu bahwa proposal itu harus visible. Artinya visible ini mampu laksana, baik dilihat dari SDM-nya, kemudian sarana, prasarana, dan daya dukung lainnya. Seperti misalnya waktu penjelasan dalam proposal tersebut, kemudian juga dana yang digunakan dengan apa yang akan dicapai itu sesuai tidak, sehingga kita harus perhatikan unsur yang visible ini. Kemudian yang kedua, yaitu interesting, karena harus menarik. Menariknya itu tidak hanya untuk peneliti, bahwa saya tertariknya ini, kita jangan memikirkan hal itu saja, tetapi kita juga harus berpikir bahwa penelitian kita yang menarik itu harus menarik buat masyarakat luas, kemudian orang-orang yang memang meneliti di bidang kita, domain kita, kemudian tentu yang terpenting ya pemberi dana juga, kita harus memperhatikan itu. Kemudian yang ketiga yaitu novelty. Nah, suatu penelitian itu, kalau tidak ada kebaruannya itu rasanya kita hanya mengulang-ulang apa yang telah dilakukan orang, sehingga pada proposal itu harus benar-benar ada novelty-nya, ada kebaruan, keaslian, ataupun suatu ketidakbiasaan yang kita ingin majukan, itu suatu yang novelty. Kemudian juga kita harus memperhatikan masalah etik, karena tidak boleh juga kita melakukan hal yang canggih-canggih, modifikasi dengan human cloning dan sebagainya, tapi kalau secara etikan itu sebenarnya tidak boleh. Nah, itu kita juga harus perhatikan tentang itu, yang berarti kita tidak boleh melanggar agama, adat istiradat, ataupun tata aturan pemerintah dan sebagainya, itu harus kita perhatikan. Nah, yang terakhir itu harus relevan. Nah, relevan ini bisa dikaitkan antara relevan dengan permasalahan yang ada di masyarakat sekarang ini, atau sebenarnya relevan dengan kesesuaian topik dada yang kita ajukan dengan apa yang kita pernah lakukan sebelumnya, sehingga orang itu punya, oh orang ini punya background terhadap penelitian yang ada. Tapi relevan ini juga lebih cenderung bahwa relevan dengan permasalahan yang ada itu akan lebih menjadi penilaian yang baik pada proposal. Kemudian, kalau elemen dari proposal itu sendiri, tentu bagian pertama adalah judul. Nah, judul itu sebisa mungkin kita buat judul yang singkat, kemudian juga yang deskriptif, artinya yang bisa menggambarkan sebenarnya isinya itu, penelitian itu nanti apa, sehingga orang itu bisa membayangkan sebenarnya penelitian yang akan dilakukan seperti apa. Kemudian juga harus informatif dan menarik, ini juga penting, karena takutnya begitu melihat judulnya nggak menarik, udah langsung nggak dibaca aja, gitu, bagian lain. Nah, itu akan merugikan yang membuat proposal. Kemudian juga judul yang efektif, tidak hanya menarik minat pembaca, tetapi juga membuat dia menyukai proposal tersebut, sehingga itu yang harus kita perhatikan bahwa itu harus menarik. Kemudian, secara fungsional, sebenarnya judul itu kan sebenarnya ada variable independen dan variable dependennya, jadi sebenarnya secara fungsional judul itu akan menunjukkan kaitan antara variable independen dan variable dependen. Kemudian, kalau ditinjau kembali, maksudnya ketika kita sudah selesai membuat proposal, kita tinjau kembali judulnya sesuai, tidak ya? Kalau tidak sesuai itu kita harus melakukan revisi pada judulnya, karena memang pertama kita menentukan judulnya, kemudian kita mengisi semua proposal tersebut, tetapi ketika kita akan memutuskan tentang judul itu, kita harus kembali lagi setelah kita menulis keseluruhan dari proposal tersebut. Jadi, masih bisa, maksud saya sebaiknya direview kembali. Kemudian, ini adalah contoh judul saya yang saya ajukan pada LPDP dan DP waktu saya ingin mendapatkan hibah dari LPDP-DP ini, yaitu tentang UK-Indonesian Consortium to Identify Biomarker Predictive of Dengue Disease. Nah, disease severity. Di sini terlihat sekali bahwa saya akan mengutamakan konsorsium. Konsorsiumnya ini antara UK dengan Indonesia. Indonesianya sendiri tidak hanya dari universitas saya, tapi dari berbagai universitas di Indonesia. Kemudian dari berbagai universitas itu juga tidak hanya satu departemen, tapi ada departemen mikrobiologi, departemen patokologi klinik, departemen penyakit dalam, dan seterusnya, komunitas, dan sebagainya, yang kita masukkan, supaya bahwa ini tuh proyek besar yang akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dengge, infeksi dengge, demam berdarah dengge di Indonesia. Nah, kemudian apa yang menarik? Kalau misalnya saya mengambil topik yang berjudul misalnya deteksi dengge, tentu sudah tidak begitu menarik karena sudah banyak diagnostik yang ini. Kemudian kalau misalnya saya ambil topik mengenai antiviral, ya memang antiviral belum ada yang spesifik. Tetapi di sini saya harus kembali lagi ke skem dari Hiba ini. Pada Hiba ini adalah penelitian dasar, yang artinya saya harus kembali ke oh ini tentang patogenesis, oh ini tentang prediksi penyakit, dan sebagainya. Nah, itu kita harus juga concern ke situ. Walaupun misalnya antiviral dan vaksin dengge itu mungkin belum ada yang komersial, artinya denfaksinya sudah ada, tetapi Indonesia belum ada. Nah, itu juga mungkin menarik, tapi kita harus kembali lagi ke skem penelitian ini bahwa ini basic science. Nah, akhirnya kita putuskan bahwa saya akan mencari, kami dari tim kami itu akan mencari biomarker untuk memprediksi sebenarnya ketika orang ini akan menjadi parah, itu apa sih penandanya, proteinnya. Karena kalau kita bisa memberikan artinya ada kit untuk mendeteksi keparahan tersebut, mungkin orang itu tidak perlu dirawat di rumah sakit sehingga akan menghemat biaya. Kemudian juga akan, kalau misalnya akan menjadi parah, sehingga kita akan tahu juga kita cara merawatnya dengan baik, sehingga bisa menyelamatkan orang tersebut. Nah, ini adalah kolaborasi yang cukup banyak yang tadi saya jelaskan, bahwa proyek dari DP itu tidak seperti hibah-hibah kecil yang biasa kita dapatkan dari universitas, hanya 100 juta, 200 juta. Tapi ini adalah proyek yang sangat besar, LPDP memberi kesempatan kepada kita. Jadi kita juga harus membuat skop penelitian yang besar dengan hasil yang cukup besar. Nah, itu tadi judul. Kemudian, tahap kedua, yaitu kita membuat abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari proposal tersebut. Nah, itu biasanya sekitar 300 kata. Tapi kalau misalnya merasa belum cukup, oh, masih harus ada yang saya jelaskan. Karena abstrak itu juga isinya lumayan banyak. Misalnya tentang pertanyaan penelitian, kemudian alasan mengapa sih kita melakukan penelitian ini, kemudian juga hipotesisnya apa, kemudian desainnya juga harus penuh di situ, di dalam abstrak, sehingga biasanya 300 kata itu tidak cukup yang boleh dilebihkan untuk lebih memperjelas kembali. Kemudian setelah selesai abstrak, tentu kita harus membuat pendahuluan di dalam proposal. Nah, pendahuluan itu kembali lagi ke SPQR. SPQR itu artinya situation, problem, question, dengan respon. Jadi, karena pendahuluan sudah tahu ya, bahwa pendahuluan itu adalah informasi penting tentang latar belakang penelitian, tujuannya untuk membangun kerangka kerja penelitian, dan seterusnya ya. Ini seperti yang saya tulis di sini. Tetapi yang terpenting SPQR tadi, bahwa di dalam pendahuluan kita harus menuliskan situasinya. Jadi situasinya itu, sebenarnya penyakit ini itu seberapa besarnya sih di dunia, di Asia, di Indonesia terutama, atau di wilayah tempat kita penelitian. Nah, itu kita harus gambarkan di situ, di dalam pendahuluan, supaya pembaca ataupun orang yang nanti akan mereview tahu, oh, bahwa penyakit ini itu penting untuk diteliti. Karena segitu banyaknya kasus, orang yang meninggal setiap tahunnya, dan sebagainya. Kemudian problem. Nah, problemnya apa? Kayak tadi saya menjelaskan, karena saya tentang prediksi, untuk mencari biomarker untuk memprediksi keparahan, ya saya harus menjelaskan bahwa itu memang belum ada. Dari manapun orang belum ada. Ada sih beberapa yang menjelaskan, misalnya si Tukin ini, tapi kan belum keseluruhan, belum ada validasi. Sehingga itu bisa dijadikan problem dari penelitian yang akan kita pecahkan. Kemudian question itu tentunya berisi tentang penelitian-penelitian orang lain, ataupun penelitian kita yang berkaitan dengan yang akan kita seliti selanjutnya. Sehingga di situ orang bisa membaca, oh, sebenarnya sekarang ini sudah sampai tahap apa sih, orang lain yang meneliti, oh, penelitiannya sendiri sebenarnya sudah mengerjakan apa saja yang berkaitan dengan topik di dalam proposal tersebut. Sehingga kita bisa masukkan dalam question tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu R, respon-respon kita itu gimana untuk menyelesaikan masalah itu. Misalnya, pada penelitian saya, karena saya biomarker, jadi saya harus analisis keseluruhan dengan cara metagenomik, dengan cara proteomik, dengan cara transkiptomik, jadi seluruh dari over-expresi, down-regulasi dari pasien demam berdarah itu dianalisis, sehingga kita akan tahu apa yang terjadi sebenarnya ketika kelompok pasien yang akan menjadi parah dibandingkan dengan kelompok pasien yang sebenarnya dia bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, itu analisisnya tidak hanya satu-satu, tetapi keseluruhan dari itu dengan cara proteomik, dan tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian objektif, tentu ini penting, apa yang ingin dicapai, kemudian juga di situ ada tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum itu artinya keseluruhan dari proyek itu sebenarnya apa, kemudian tujuan khusus adalah apa yang kita capai selama kita melakukan penelitian, jadi hal-hal yang kita capai di dalam penelitian. Tentunya ini tidak asing lagi buat Bapak-Ibu, pasti sudah jelas. Kemudian, kita juga harus mengidentifikasi variable, variable utamanya, kemudian bagaimana metode pengukurannya. Kemudian, variable pasti sudah tahu bahwa ada independent, dependent, confounding, kemudian ada background variable, yang semuanya ini kita harus juga jelaskan di dalam research proposal. Kemudian, yang terpenting yaitu, yang agak sulit, yaitu membuat pertanyaan penelitian. Ya, artinya kita sudah tahu bahwa kita tujuan penelitiannya ini. Jadi, kita harus membuat pertanyaan penelitian yang benar-benar bisa mencakup keseluruhan nantinya itu akan terjawab melalui penelitian kita. Jadi, kita buat pertanyaan penelitiannya, kemudian kita buat hipotesisnya juga, karena pertanyaan penelitian itu adalah selanjutnya akan dijawab melalui hipotesis ini, artinya hipotesis itu jawaban sementara dari pertanyaan penelitian, sehingga kita bisa gabungkan seperti itu. Nah, tapi kita harus hati-hati bahwa kalau pada penelitian yang deskriptif, kita hanya ingin tahu secara deskripsi saja sesuatu, tentu kita tidak boleh menggunakan hipotesis. Jadi, untuk penelitian yang analitik yang kita harus mengantungkan hipotesis. Kemudian, hipotesis sudah tahu, pasti tidak boleh ambigo, karena hipotesis jawaban sementara pasti harus sesuatu yang tegas, yang jelas, dan di situ berisi tentang kedalaman pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman dari peneliti. Jadi, tidak boleh, tidak ada dasar ilmiahnya untuk membuat hipotesis. Toh, hipotesis boleh salah, tapi kita tetap harus ada latar belakangnya mengapa kita mencantumkan hipotesis seperti itu. Kemudian, metode. Nah, metode ini juga bagian terpenting dari proposal. Jadi, metode itu memuat rencana penelitian kita, kemudian bagaimana kita menangani permasalahan penelitian, kemudian bagaimana, dan memuji hipotesis tersebut. Kemudian, bagian-bagiannya itu tentu ada riset desainnya, apakah kita mau proseksional, kohort, cost-case control, ataupun yang misalnya deskriptif saja, eksperimental, dan sebagainya, itu kita pertimbangkan ketika kita mau melihat tujuan penelitian kita itu apa, sehingga kita bisa tentukan riset desainnya. Kemudian, kemudian, bagian-bagian lain yaitu sampel size-nya, kemudian juga intervensi, kemudian ethical issue-nya, riset setting, studi instrumen-nya, kemudian bagaimana cara kita koleksi datanya, bagaimana kita menganalisis datanya, kemudian kita juga yang terpenting adalah karena kita nanti penelitiannya kolaborasi, jadi bagaimana monitoring, supervisi, quality control dari masing-masing tempat penelitian. Nah, ini sangat penting karena penelitian di berbagai tempat ini harus menggunakan metode yang sama dengan menggunakan parameter yang sama, hasil ukur yang sama, sehingga kita tidak terjadi bias antar tempat. Nah, itu cukup sulit, tetapi dengan grand penelitian ini yang cukup besar memberi fasilitas kita untuk sering bertemu, untuk menyamakan metode yang akan digunakan, kemudian ada training di berbagai tempat, nah ini akan sangat membantu. Kemudian budget tentu kita juga harus memasukkan budget yang apa ya, yang sesuai ya, artinya bahwa tidak terlalu tinggi sekali, sehingga kita sampai kita akhirnya kita tidak mengerti lho, kok ini kebanyakan ya, tapi kita harus yang proporsional ya, artinya bahwa apa yang kita kerjakan, biayanya segini, kita kalau bisa kita survei dulu, biasanya saya akan membuat reagen yang saya butuhkan, kemudian saya kirim ke vendor, kemudian mereka mencantumkan harga, nah itu adalah cara termudah untuk menghitung budgetnya, karena dari situ kita tinggal menjublah-jublahkan dan mengalihkan berapa yang kita butuhkan. nah ini adalah contoh nyatanya dari proposta yang sudah mendapatkan dana melalui WDP, tentunya dari LPDP, di sini saya akan membaharkan sedikit bagaimana sih cara membuat ininya, yang pertama judulnya tadi sudah saya sampaikan UK Indonesian Consortium to Identify a Biomarker untuk memprediksi keparahan penyakit, kemudian bagian pendahuluannya itu kita harus sebutkan bahwa dengue itu seperti apa, kasusnya di Indonesia seperti apa, terus apa yang tidak diketahui, kemudian penelitian-penelitian sebelumnya itu seperti apa, kemudian objektifnya juga kita harus cantumkan di dalam pendahuluan, tadi itu bagaimana cara membuat objektif, tujuan tadi, kemudian hipotesis tadi sudah saya jelaskan, jadi tinggal merangkainya dalam kata-kata yang kita inginkan. Kemudian ini adalah hasil penelitian kami selama dua bulan, yang mendapatkan dana dari LPD-PDP, jadi dalam dua bulan ini kita publikasi untuk, karena kita melibatkan mahasiswa S1, S2, S3, dan juga dokter spesialis, maka di sini publikasinya ada yang berupa prosiding, kemudian publikasi nasional, kemudian kita ada empat publikasi internasional, nah untuk yang nasional ini, walaupun mungkin kita berpikir bahwa nasional itu tidak terlalu penting dibandingkan internasional, internasional lebih bagus, tapi kami dari grup kami karena kita ingin bahwa jurnal-jurnal Indonesia itu bisa diakses, arti pun dicari oleh orang luar, nah jadi beberapa yang berkaitan dengan misalnya tentang spesifik dengge di Indonesia, itu lebih baik di jurnal nasional supaya orang luar itu mencari datanya ke jurnal Indonesia, nah itu yang kami pikirkan, jadi ada publikasi nasional. Kemudian patent, kita ada enam patent yang terdaftar, karena kita cukup lama, dua tahun, dengan segitu banyaknya tadi yang sudah saya sebutkan, kemudian kita melakukan diseminasi hasil penelitian, yaitu melalui seminar dan workshop satu kali, kemudian di sini bahwa proposal yang didanai itu mungkin reviewernya itu akan melihat sebenarnya seberapa banyak sih institusi di Indonesia yang terlibat, sehingga kan proposal itu tidak hanya untuk mendapatkan hasil penelitian, tetapi juga ada membangun infrastruktur, membangun minat penelitian di tempat lain, membangun hal-hal yang misalnya mungkin di UK ini kita anggap bahwa dia lebih baik di Indonesia, kita juga mencoba menyamakan tidak hanya di UI, tapi juga di tempat lain yang terlibat dalam penelitian ini, misalnya UNPAT, UNSUD, LIPI, Universitas Bengkulu, nah itulah yang saya pikirkan bahwa makanya saya mencoba mengambil begitu banyak Universitas, Anda bisa bayangkan kalau misalnya yang dapat itu cuma UI saja, mungkin yang orang yang jadi pintar neliti mungkin yang dari UI saja, tetapi ini karena dari UNPAT, UNSUD, LIPI, dan dari Universitas lainnya ada, akhirnya ketika mereka kembali ke institusinya, mereka akan bisa mengajarkan ke orang lain bagaimana cara, ya hal sederhana, karena membuat proposal pun kadang-kadang saya ajarkan kepada mereka, jadi membuat proposalnya, kemudian melakukan penelitian yang baik, dan sebagainya, nah itu merupakan bekal yang cukup baik juga untuk lebih memajukan Indonesia di dalam penelitian. Kemudian di sini selama dua tahun itu mahasiswa yang terlibat itu ada 32 mahasiswa, dan ini Anda bisa bayangkan kalau misalnya mahasiswa S2-nya itu tidak hanya dari, ada beberapa yang kiriman dari institusi yang berbeda, dari UI, kemudian ada dokter spesialis, kemudian ada S3 dari LIPI, dari Universitas Penggulu, ini juga cukup membantu, artinya menginformasikan untuk membangun infrastruktur penelitian di tempatnya bekerja nanti. Kemudian ada delapan senior peneliti, kemudian ada empat riset asisten, nah ini hanya yang di Indonesia, tentunya yang di UK lebih banyak lagi karena mereka melakukan metagenomik, proteomik, dan transkitomik, itu banyak sekali karena dari University of Glasgow, kemudian ada University of Bristol. Jadi dalam satu proyek itu banyak sekali yang terlibat. Kemudian di sini kita juga harus menyampaikan sebenarnya saintifik potensialnya itu apa, outcome-nya itu apa, ya tadi itu ya, di situ bahwa kita tidak hanya riset hasil penelitian, tapi kita juga harus menyebutkan bahwa di situ kita nanti membangun suatu lingkungan penelitian yang lebih baik di Indonesia dan sebagainya, meningkatkan capability, sebagainya. Itu mungkin yang nanti bisa dituliskan di dalam saintifik potensial dan expected outcome. Kemudian people and track record, tentunya kita harus menjantungkan di situ ahli apa, kemudian dari Indonesia ahli apa, kemudian seluruh anggota penelitina di sini, tentunya kita harus mempertimbangkan bahwa keahlian itu yang harus berkaitan dengan apa yang akan dilakukan dalam proposal. Nah, akan sedikit sulit kalau misalnya keahliannya itu tidak sesuai dengan apa yang akan dilakukan, sehingga kita harus memilah-milah keahlian kita, oh ini karena mau mencari prediktor, ya berarti keahlian yang di bidang ini dan seterusnya. itu juga harus hati-hati. Kemudian riset environmental berarti kan kita harus menunjukkan bahwa UI itu sebenarnya punya apa sih, UNPAD itu punya apa, dan Universitas UNSUD itu juga punya apa, sehingga kita bisa menggalinya di sini dan tentunya pihak UK-nya juga punya fasilitas-fasilitas yang nanti akan bisa membangun penelitian ini dengan baik. Nah kemudian juga kita harus menunjukkan bahwa tidak hanya dari pihak prasarana-sarana tetapi juga dari pimpinan juga harus ada support untuk penelitian ini. Karena tanpa support mereka juga kita agak sulit karena secara perizinan dan sebagainya itu semuanya dari pimpinan kita. Kemudian ini riset plannya tentu kita harus membuatnya misalnya kita aim study pada proposal ini untuk yang pertama yaitu misalnya mencari sesuatu tentang apa clinical material dari individu yang ini jadi mau melihat proteomic tapi dari yang previous sample gitu ya kemudian apa yang harus dilakukan dan sebagainya itu kita jelaskan satu persatu di dalam work package yang kita buat ini sehingga kita bisa mencapai seluruh riset plan capaiannya jadi tadi terlihat bahwa tidak hanya satu apa tapi kita sampai tujuh sehingga banyak sekali yang kita kerjakan kemudian juga disini kita harus menjelaskan tentang apa sih yang sudah pernah dilakukan di Indonesia gitu sehingga bisa benar-benar nanti penelitian ini benar-benar bisa berjalan kemudian apa yang pernah dilakukan pihak UK ini juga harus kita tuangkan di dalam proposal untuk memberikan gambaran kemudian juga tentang keterpenuhannya tentang kenapa kita melakukan ini sebenarnya apa yang ingin kita kita berikan pada pemerintah misalnya kalau kita tahu tentang mendapatkan prediktor ini akhirnya nanti pasien tidak perlu lagi dirawat dan sebagainya ini kan secara ekonomi akan lebih ekonomi di Indonesia kemudian juga misalnya nanti bisa infrastruktur di penelitian di Indonesia akan lebih baik nah di Indonesia ini sendiri juga terdiri dari berbagai institusi nah akhirnya juga mereka akan baik juga dan seperti itulah pokoknya cerita mungkin Bapak dan Ibu juga sudah paham kemudian tentang etiknya juga kita sampaikan bahwa ini semua adalah ini kan bahwa lolos kaji etik kemudian juga kita mendapatkan izin kemudian kita juga bisa mengurus MTA itu juga penting sekali kemudian bagaimana cara penyimpanan data penggunaan data dan sebagainya itu harus jelas karena setelah kita misalnya kita memang mendapatkan Hiba ini selanjutnya kita akan lebih ke ranah hukum tentang kolaborasi penelitian ini misalnya PKS MOU dan seterusnya rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan jadi sebagai kesimpulan yaitu bahwa proposal tadi kita harus perhatikan bahwa judul abstract pendahuluan tujuan variable question dan hipotesis tetap metodenya itu harus clear seperti tadi kemudian yang paling penting ketika kita menyusun itu kita harus perhatikan research scheme sebenarnya dia itu mau arahnya ke basic research applied research sehingga kita harus tahu karena ini akan berbeda sekali tentang output dari kedua research ini terima kasih jadi penelitian ini yang saya lakukan apapun yang saya sampaikan pengetahuan yang saya inikan hari ini merupakan hasil dari support dana penelitian dari lembaga pengelola dana pendidikan dan juga dari dana ilmu pengetahuan Indonesia kemudian dari pihak UK dari Medical Research Council dari United Kingdom itu saja Pak Adam yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya baik terima kasih Bu Betty atas presentasi mengenai tips ataupun know-how bagaimana cara menyusun proposal yang baik untuk itu sekarang saya buka sesi tanya-jawab Mbak Ratih bisa di Mungkin Mbak Ratih sama saya akan bacakan pertanyaannya ya Bu Mohon tunggu sebentar saya cek dulu link link terima 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 kasih. 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 silahkan jawab apakah terlampirannya di website itu sudah ada Bapak di buku perdoman itu kita jadikan satu dengan buku perdoman supaya tidak kepisah-pisah karena selama ini dan kalau dibisa itu nanti Bapak Ibu susah nyarinya jadi ada di perdoman risk provider baru silahkan di download itu ada di halaman paling muka sebelum Bapak Ibu memasukkan email dan password untuk risk BOKI mendaftar sebagai risk BOKI kalau ada yang nanya lagi itu versi mana yang satunya terpisah dan sebetulnya sama Pak versi yang terpisah dengan yang ditempel di dalam perdoman risk BOKI itu sama tidak ada yang berbeda untuk kolaborator luar negeri apakah boleh dari peneliti jiman boleh dari negara mana saja boleh Pak tapi harus dicek dulu kalau Bapak ingin yang riset inovasi diaspora itu penelitinya betul dari diaspora di Jerman tapi kalau WNA tidak boleh ya Pak tapi kalau untuk open call risk BOKI biasa itu boleh nah ini dari Bapak Iswandi Idris dari Poltek di LP3i Medan bagaimana mendapatkan partner dari UK kriteria partner apa kriteria kampus yang lolos seleksi track record seperti apa track record institusi atau individu oke ini cukup berat ya pertanyaannya jadi begini Pak partner kita itu sebenarnya mereka itu juga diseleksi karena sebenarnya hibah penelitian yang ataupun biaya penelitian yang mereka lakukan di UK itu bukan dari Indonesia bukan dari LPDP dan DP tapi ini dari dari pemerintah UK British Council nya UK sehingga mereka juga diseleksi artinya bahwa ketika proposal kita itu di Indonesia lolos kemudian dari British dari UK juga mereka diseleksi jadi kalaupun kita sudah ini mungkin kita nggak perlu mempertimbangkan apa ya ya mungkin agak sedikit sulit kalau kita yang menilai tapi dari UK nya sendiri nanti akan ada seleksi nah untuk lebih gampang saya milih siapa ya apakah Universitas Oxford University yang lebih bagus lah gitu menurut saya sih lebih baik kita lihat bahwa apa yang dilakukan di sana oleh mereka yang berkaitan dengan penelitian itu memang yang the best untuk penghargaan itu misalnya saya untuk proteomik saya mengambil di Bristol kemudian untuk metagenomik saya mengambil di Glasgow nah mungkin kalau untuk vaksin mungkin orang akan lari ke Oxford nah seperti itu mungkin yang harus kita gali sendiri tetapi nanti juga bisa minta informasi dari misalnya kita gali di situ ternyata mereka oh saya bukan ahlinya di sini biasanya mereka akan memberitahu profesor ini dari universitas ini biasanya memberitahu seperti itu ya saya harap pertanyaan jawaban dari Bu Baid tadi menjawab ya yang ditanyakan oleh Bapak jadi ini saya bisa simpulkan dari jawaban Bu Beti tadi lebih cepatnya itu kita gak perlu fokuskan universitasnya ya Bu ya tapi lebih fokus kepada keahlian keahlian yang dimiliki oleh peneliti peneliti yang diajak kolaborasi itu Bu ya jadi dari mana pun kalaupun dia memang punya keahlian dan memang jago di bidangnya ya ajak akhirnya mereka dapat lolos juga gitu karena saya berpikir bahwa Bristol itu gak terlalu ngetop di UK dibandingkan Oxford kemudian lainnya tapi karena dia memang kuat di proteomik ternyata mereka lolos juga untuk mendapatkan grant dari MRC baik pertanyaan pertanyaan selanjutnya dari oke dari Bu Rosatia dari Unair tadi diterangkan oleh Dr. Beti mengenai penelitian terdahulu apakah bisa diterangkan di bagian mana dari proposal kemudian untuk monitoring perlu dimasukkan oh mungkin ini lebih spesifiknya ibu ibu ini menanyakan Bu penelitian terdahulu apakah bisa diterangkan di bagian mana di proposal mungkin ditanggung di mana sih sebetulnya baiknya supaya mungkin dibaca oleh reviewer ya oke kalau kami selalu menempatkannya di pendahuluan jadi di pendahuluan itu tadi kan sudah saya sebutkan SPQR nah situasinya kemudian kita masukkan dalam queue-nya tadi question itu nah question itu berisi tentang pertama mungkin penelitian dari orang lain dulu sedikit yang berkaitan dengan topik penelitian kita kemudian kita lanjutkan dengan hasil penelitian kita yang sudah kita lakukan dan publikasikan supaya peneliti ini reviewer tahu bahwa kita tuh in line terus kita dulu bisa melakukan ini terus selanjutnya akan melihat ini gitu jadi penelitian kita yang sudah kita lakukan itu dimasukkan di dalam introduction yang tadi terbagi SPQR-nya itu kan introduction-nya terbagi SPQR kemudian di bagian question-nya tadi itulah penempatannya kalau ingat tadi presentasi saya sehingga ketika membaca introduction itu mereka akan melihat oh penelitiannya itu udah melakukan ini, ini, ini dan selanjutnya sehingga bisa sebagai gambaran terus kemudian people in track itu juga bisa juga kita lampirkan di situ apa yang sudah kita ketahui terus kemudian juga di dalam metode itu kan sebenarnya metodenya itu beberapa adalah menggunakan metode yang sudah kita gunakan juga yang sudah dipublikasi juga internasional sehingga kita bisa cantumkan di situ bahwa metode yang akan digunakan merupakan metode lanjutan dari penelitian ini jadi disitu pun menunjukkan bahwa kita memang sudah punya penelitian sebelumnya tapi yang paling penting mungkin untuk awal itu di pendahuluan itu akan memberikan poin yang tinggi karena reviewer akan langsung melihat sebenarnya dulu itu udah ngerjakan apa aja kadang-kadang mungkin bisa ditaruh riset summary ya Bu ya di riset summary ya Bu ya boleh juga di riset summary tapi apa maksudnya kan ada di abstract terus kemudian selanjutnya kan formatnya kalau yang dari DP itu formatnya adalah setelah introduction kemudian abstract introduction nah di introduction itulah Pak Adam diperkuat di situ tentang keahlian kita hasil penelitian kita baik Bu ini ada 72 orang yang sedang melihat video Ibu secara live di Youtube ada beberapa juga yang mengirimkan pertanyaan mungkin saya selingin ya yang tadi lewat link yang ini lewat komentar supaya fair saya akan bacakan juga beberapa pertanyaan yang ada di sini dari Insinyur Dahri Tanjung mau tanya kepada Ibu kendala awal menjalin kerjasama dengan lembaga luar negeri itu apa kendala pertama yang saya hadapi saat itu adalah karena kita kolaborasi dengan UK itu ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di Indonesia supaya hasilnya lebih bisa dipercepat artinya gini kalau misalnya kita menunggu metode itu bisa dilakukan di Indonesia kita mungkin saya belum selesai penelitiannya tapi karena saya kolaborasi akhirnya lebih cepat nah kendala di situ bahwa kita harus mempunyai MTA MTA itu juga tidak mudah di Indonesia untuk mendapatkan MTA karena juga saya tahu bahwa segala sesuatu itu pemerintah Indonesia ingin memproteksi supaya tidak ada misalnya pengiriman sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang lain dan merugikan Indonesia saya bisa memahami itu sehingga kendalanya adalah MTA kemudian saya mencoba mengurus dan berhasil kemudian saya kerjakan di sana artinya bahwa setelah selesai mengerjakan ya harus dimusnahkan sehingga tidak ada sesuatu yang Indonesia seperti kehilangan kehilangan spesimen dan sebagainya kemudian kendala yang kedua adalah ya komunikasi ya tentunya ya artinya bahwa karena kita juga berbeda waktu sih kalau misalnya dengan Jepang mungkin cuma 2 jam kita nggak apa-apa dengan Inggris kan kita kalau musim panas 7 jam sehingga juga itu menjadi kendala karena kita kan harus Skype ya waktu itu kita masih pakai Skype Skype untuk berbagai tempat di Bandung di Unsud kemudian di Pengkulu dan sebagainya itu juga agak sedikit kendala tetapi semuanya bisa teratasi karena kita akhirnya bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik terima kasih Ibu Betty nah ini pertanyaan penting Ibu dari Ibu Santi Buspita Sari bagaimana Ibu mengatur pembagian proporsi inventor pada IPR terutama dengan mitra luar negeri terima kasih oke jadi saya bersyukurnya karena pihak UK itu sepanjang dia pembagiannya itu sama 50-50 itu mereka enggak keberatan bahwa kita mendaftarkan patennya di Indonesia sehingga saya bisa patennya tetap di Indonesia saya sampaikan ke mereka tapi di dalamnya memang tetap 50-50 jadi kita mendapatkan 50 mereka mendapatkan 50 tetapi sebagai pendaftaran patennya kita di Indonesia nah kemudian hal seperti ini memang harus dibahas di awal misalnya ketika menjadi prediktor ini kan ide saya gitu ini kan dari Indonesia walaupun kamu yang mengerjakan tetapi idenya dari kita boleh enggak kalau kita daftarkannya di Indonesia tapi kamu tetap 50-50 gitu nah itu hal-hal kayak gitu walaupun kita pembicaraannya santai tapi itu penting sekali jadi kita harus sampaikan di awal penelitian kemudian untuk paten yang Indonesia juga kita sesama UNPAD ini-ini juga kita sharing gitu ya pokoknya selama selama kita merasa adil rasanya enggak akan ada yang protes gitu jadi itu keadil adil kemudian dibicarakan sebelumnya itu yang terpenting baik beranjak pada pertanyaan selanjutnya dari Bu Inge di Unair mohon informasi dari paparan yang terlibat baik peneliti tim peneliti maupun mahasiswa yang cukup banyak Bu nah yang pertama apakah semua anggota tim mendapat honor atau in kind yang kedua apakah penelitian Ibu ini kemudian menjadi penelitian payung untuk mahasiswa jika iya bagaimana terkait publikasi siapakah yang menjadi penulis pertama apakah mahasiswa karena saya ingin belajar mengenai penelitian payung soalnya terima kasih terima kasih atas pertanyaannya jadi ini merupakan penelitian payung kami yaitu tentang community based dengue study jadi kita penelitiannya itu berbasis komunitas kita mencari pasiennya tidak di rumah sakit tapi kita mencari di komunitas dan kita mempunyai tim yang cukup besar kemudian dalam pembagian siapa penulisnya first author dan sebagainya siapa corresponding author itu tergantung dari pada saat kita rapat siapa yang mengajukan topik ini siapa yang mengajukan topik ini ini yang saya catat sekali misalnya kalau saya saya lebih karena saya mikrobiologi saya lebih ahli virusnya saya lebih ahli in vitro nya tapi saya tidak mengerti kliniknya jadi begitu saya ungkapkan bahwa yang bagian bagian yang berkaitan dengan virusnya bagian dengan in vitro nya itu semuanya adalah saya sebagai penulis pertama dengan mahasiswa nanti mahasiswa tentu ada aturan lagi kalau memang mahasiswanya itu mengerjakan banyak dan menulisnya banyak ya tentu dia akan menjadi first author itu pembagian antar departemen dulu pembagian antar departemen seperti itu misalnya dia lebih klinik yang bagian penyakit dalam kemudian bagian biomarker ya bagian patologi klinik sehingga dari situ nah nanti dari masing-masing departemen itu terhadap mahasiswanya nanti juga ada aturannya gitu jadi ya itu tadi prinsipnya selama kita tidak maksudnya kita tetap berlaku adil terhadap semuanya rasanya bisa mudah untuk menjalin kolaborasi dengan banyak orang tanpa ada perselisihan antar siapa yang menjadi first author siapa yang menjadi patent dan sebagainya itu tidak ada masalah jadi dari itu prinsipnya yaitu bahwa kita punya tim dulu yang cukup kuat dengan berbagai keahlian kemudian kita juga di tim itu juga harus seperti saudara artinya bahwa tujuan kita adalah untuk menyelesaikan masalah demam berdarah misalnya gitu ya walaupun ini mungkin idealis gitu tapi itu yang kita tanamkan kemudian siapa yang nanti harus di komunitas siapa yang harus memperkuat di kliniknya siapa yang harus memperkuat di mikrobiologinya artinya virusnya itu kita sudah bagikan jadi judul penelit siapa first authornya nanti akan mengikuti topik-topik yang memang keahlian dari masing-masing departemen tadi mungkin menjawab seperti itu tidak mudah kolaborasi itu time consuming tapi ternyata ketika kita mengangkat sesuatu yang berat dengan rame-rame itu ternyata menjadi ringan itu saja sih tidak mungkin yang bisa jadi ini ada pertanyaan dari Wilma di UI terima kasih atas penjelasan Bu Betty kira-kira makan waktu berapa lama untuk mempersiapkan proposal Bu Betty waktu itu karena waktunya pendek ya tidak terlalu panjang pengumuman itu mungkin sekitar satu bulan kita membicarakan itu tetapi kita waktu itu punya kelebihan karena kita sempat bertemu dengan tim dari UK itu mungkin yang waktunya hanya satu bulan tapi kita sempat bertemu sehingga pada saat ketemu itu kita sudah membahas ini langsung seperti itu jadi bagian ini saya nulis bagian ini ini akhirnya digabung kemudian ada yang mengcompile akhirnya bisa jadi juga tapi kalau sekarang ini mungkin peserta yang sekarang ini mungkin tidak kesempatan bertemu ya Pak Adam dengan tim dari UK nah ini mungkin akan butuh waktu yang lebih panjang mudah-mudahan Pak Adam memundurkan lagi ininya deadline-nya gitu karena memang memang tanpa ketemu itu kita sulit ya artinya kita pengennya ini yang sana pengennya itu dan sebagainya itu memang harus komunikasi jadi mudah-mudahan masih diundur sehingga nggak hanya satu bulan tapi masih ada fasilitas Zoom ini bisa 24 jam ya mungkin kayak gini sebetulnya ini Bu ini kita itu sudah mundurin 25 hari dari deadline-nya sebelumnya itu 30 Mei malah iya-iya udah mundur lagi ini kalau mundur-mundur terus nanti Pak Kasian yang sudah submit karena yang apa sebagian sudah submit karena kan sudah kita set deadline tanggal 30 oke tambahan skema lagi kalau kita kalau ada yang terkait penanggulangan COVID ini maka kita perpanjang lagi supaya aplikan ini masih ada waktu untuk diskusi untuk merencanakan proposal yang terbaik ini ada pertanyaan mungkin ini juga pertanyaan tadi itu menjawab beberapa pertanyaan yang sama ya jadi saya tidak akan bacakan pertanyaan yang mirip-mirip jadi saya akan cari pertanyaan yang berbeda ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Vindra di FAKUI tablet proposal di PISA berbentuk table dengan poin-poin pertanyaan sedangkan contoh dari berbentuk pemaparan tulisan jadi gini ya Bu Vindra karena setiap skema maupun setiap poll itu template apa proposalnya itu bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan kami dari funder karena yang di Bu Betty itu kerjasama dengan Inggris dengan Inggris jadi pertanyaan-pertanyaan maupun template-nya itu harus disepakati juga dengan pihak di Inggris adapun yang saat ini itu adalah versi kami jadi cukup kami saja yang tentukan jadi kalau Ibu tadi menanyakan kok berbeda apa yang disampaikan Bu Betty dengan template proposal yang sekarang diminta oleh LPD-PDB ya memang berbeda nggak mungkin sama karena setiap poll itu beda-beda requirement-nya jadi seperti itu ya Bu Vindra pertanyaan selanjutnya ini sama pertanyaan dengan yang tadi nah ini ada pertanyaan lagi nih Bu apakah anggota tim bisa berubah selama tiga tahun sesuai dengan kebutuhan penelitian ini karena penelitian itu kan kayak seni ya sebenarnya ya sesuatu yang fleksibel ini menurut saya ya fleksibel kemudian misalnya metode yang digunakan juga harus kita sesuaikan dengan hasil yang kita dapatkan artinya kita tadinya berencana metode ini kita berubah nah apalagi personilnya tapi yang personil yang berubah ini adalah personil yang bukan utama kan personil yang utama itu ada nah kalau personil utama itu jangan sampai berubah tapi kalau misalnya yang support misalnya dia bagian yang men-support untuk pengerjaan A ternyata pengerjaan A itu nggak jadi dilakukan tapi pengerjaan B nah kita bisa menggantikan tetapi yang tim inti ini yang nggak boleh berganti menurut saya seperti itu kami yang kami lakukan seperti itu jadi tim intinya itu tidak boleh berganti tetapi yang anggota lainnya ketika kita fleksibel sekali riset itu fleksibel kita mendapatkan A ternyata kita nggak bisa melanjutkan dengan metode B yang sudah direncanakan tapi kita harus menggunakan metode C nah itu C ini harus orang lain yang melakukan nah itu kita ganti itu seperti itu tapi tim intinya tidak berubah ini ada pertanyaan lagi tapi mirip sih Bu dengan yang Ibu sudah jelaskan tadi dari Pak Aryo dengan Bu Widia di UU berapa lama Ibu menjamin atau membangun networking dengan Mitra di luar negeri terus kemudian apakah ada apakah kerjasama dulu dengan B internasional baru berjalan risetnya jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Betty jadi bahwasannya perkenalan Ibu Betty dengan partner itu memang kita comblangin jadi sebelum Ibu Betty bikin proposal itu sudah kita dahugi dengan percomblangan atau istilahnya matchmaking nah kita beberapa kali beberapa waktu lalu telah melakukan matchmaking nih Bapak Ibu mungkin baru tahu mungkin baru ada yang baru tahu ya kami kemarin dua kali melakukan matchmaking 15 ilmuwan diaspora dengan sekitar 50 lebih lah peneliti Indonesia dalam negeri kami perkenalkan kami comblangin silahkan dan kami telah pada saat itu acara matchmaking itu juga mereka masing-masing diaspora itu presentasi selama 3 menitan speed dating lah gitu istilahnya kalau di offline ya tapi ini karena saat ini covid tidak memungkinkan dan lebih efektif lewat online karena mereka berada di berbagai negara pertemukan dalam satu sesi nah kalau Bapak Ibu berkenan acara seperti ini matchmaking kalau masih berpikir dengan waktu yang tinggal satu minggu lagi silahkan ajukan di komen ya atau di pertanyaan kalau pun minta nanti saya akan coba arrange saya akan coba kontak dengan organisasi ilmuwan Indonesia yang ada di luar negeri seperti I4 kalau waktunya masih cukup nih tinggal satu minggu lagi mungkin Bapak Ibu udah ada yang punya konsep proposal yang cukup matang tapi masih ragu-ragu kira-kira partner yang cocok yang mana ya mungkin begitu ada dikenali satu orang kemudian langsung cocok seperti Ibu Betty tadi cukup cepat satu bulan langsung jadi ya bisa saja nanti akan kami coba pikirkan karena mempersiapkan matchmaking itu cukup time consuming juga ya buat kami sementara banyak pertanyaan masuk tiap hari banyak telepon dari beberapa aplikan menanyakan bagaimana cara apply untuk proposal nah pertanyaan selanjutnya ini masih ada sekitar tiga-empat pertanyaan lagi Bu gak apa-apa ya Bu Betty ya ini ada pertanyaan cukup mungkin penting ya dari Bu Dita dari Brawijaya jika hasil riset akan dipatenkan bagaimana proses patent yang akan Ibu tempuh apakah akan sharing patent kemudian rencananya akan diajukan patent nasional atau internasional Bu oke kebetulan untuk yang patent yang prediktor keparahan ini kita sudah diskusikan saya bulan Februari itu ke UK sampai tanggal 8 Maret jadi kita mendiskusikan tentang itu dan mereka tidak keberatan kalau patentnya di Indonesia karena menurut mereka juga mereka buat patent itu juga biaya juga untuk maintenance patentnya di UK jadi mereka mungkin gak ada slot untuk itu sehingga waktu saya menawarkan bahwa patentnya itu di Indonesia kemudian kita tetap mempertimbangkan 50-50 pihak peneliti Indonesia 50% dan 50% setuju jadi tidak internasional patent mungkin kalau misalnya ada selanjutnya mungkin menurut mereka penting buat mereka mungkin mereka akan mendiskusikan lagi untuk internasional patent untuk yang selanjutnya tapi untuk yang patent hingga 2 tahun ini seluruhnya mereka setuju untuk didaftarkan di Indonesia dan kita sudah daftarkan di Indonesia baik pertanyaan selanjutnya ini sama ya dari mungkin baru gabung ya Bu mungkin gak apa-apa ya Bu diulang lagi ini saya ngeliat kok pertanyaan yang tadi ditanya di awal-awal ada lagi mungkin Bapaknya lagi baru awal gabung jadi dari Pak Fahmi di ITS bagaimana awal menjalin kerjasama dengan kolaborasi dari Kak Su dengan Dita tadi itu yang yang saya jelaskan sih yang karena saya difasilitasi oleh DP saya dipertemukan untuk bisa kolaborasi tapi kalau misalnya gak ada kesempatan itu mungkin yang terbaik adalah searching untuk kalau kita di bidang keahlian tersebut biasanya kita kenal dengan orang-orang yang biasa publish di domain tersebut jadi kita bisa email mereka untuk menyampaikan bahwa kita dari Indonesia kita tertarik sekali penelitian ini bisa gak untuk kolaborasi dengan proyek ini karena akan sangat membantu tunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan mereka akan sangat membantu ininya kemudian publikasi kita apa saja supaya bagi pertimbangan mereka sebenarnya kita bisa mengerjakan apa sih artinya bahwa potensi kita itu apa kita juga harus sampaikan biasanya saya mencantumkan publikasi saya ini, ini, ini kemudian saya tertariknya dengan ini saya perlu sekali bantuan dari UK untuk bisa mempercepat penelitian artinya ketika mereka dibutuhkan biasanya mereka mau berkolaborasi baik Ibu Betty saya rasa pertanyaan untuk Ibu sudah tidak ada lagi ya Bu baik Pak Adam kemudian saya jenis Bu menjawab beberapa pertanyaan oke silahkan Pak Adam saya juga ikut dengerin supaya saya tahu ya ini apakah RISPRO bisa dapat digunakan komponen honor dan perjalanan bagi partner luar negeri ya ini nih baru gabung ya atau belum baca juga di pedoman RISPRO bisa untuk RISPRO dana dari RISPRO dari LPDP dapat digunakan untuk komponen honor sekaligus perjalanan ke luar negeri baik untuk peneliti di Indonesia maupun partnernya yang dari luar negeri dengan catatan kalau partnernya dari luar negeri adalah Indonesian Diaspora yang masih WNI gitu kemudian ini ada yang nanya juga topik untuk mendapatkan mitra riset pada pada daftar online tercantum nomor izin nomor izin ini bisa dapat nomor izin ini biasanya dari Kemenkumham jadi kita ingin tahu nomor izin dari lembaga yang yang ingin diajak mitra kemudian pertanyaan lainnya adalah apakah cukup dari UI apakah MOU cukup menjadi bukti doban kerjasama dengan mitra iya untuk saat ini cukup sebagaimana di pedoman di RISPRO kaya jadi bagi Bapak Ibu yang ingin apply RISPRO kolaborasi internasional maupun riset inovasi di Aspora semuanya nantinya akan kita minta MOU apabila proposal Bapak Ibu sudah dinyatakan lolos namun bagi yang terganjal MOU karena bikin MOU itu cukup memakan waktu dan merebakkan banyak pihak makanya kami minta di dalam upload dan di dalam sistem itu ada letter of commitment terlebih dahulu letter of commitment dengan partner akan tetapi jika sudah ada MOU boleh MOU-nya itu di upload di situ akan lebih baik lagi kemudian ya ini dari Uni Krishnandi DUI untuk tema proposal hibah kolaborasi internasional di Aspora ini fokuskan kepada penanganan COVID bagaimana kalau saat diperlitiannya belum terkait dengan hal tersebut track record akan minim di bidang tersebut awal itu menjadi limitasi dari proposal baik yang kami maksud di sini dengan preliminary studies itu di dalam buku pedoman adalah apakah sang peneliti terutama PI-nya ini memiliki track record penelitian yang sejalan dengan proposal yang sedang diajukan seperti itu jadi kalau misalnya COVID karena COVID itu baru terjadi pada tahun 2019 namun tidak menutup kemungkinan kalau memang concernnya itu adalah penanganan misalnya ahli dalam bidang virus dan publikasi-publikasinya terkait virus ya itu bisa bisa dimasukkan di dalam track record publikasinya kemudian oh ya ini untuk untuk Bu Beti lagi nih sepertinya tadi kelewat nih atau baru gabung dari Ibu Santi Bukus Bitas hari di PTK bagaimana Ibu mengatur pembagian proporsi IBR terutama dengan mitra luar negeri seperti ini tadi juga ada pertanyaan yang sama ya Bu ya sudah Ibu jawab tapi silahkan kalau Ibu Beti berkenan menjawab lagi Bu menjelaskan lagi terkait pembagian IBR dengan pihak di luar negeri jadi tadi ya pas awal itu kita memang menyampaikan ide-ide terus kemudian kita akhirnya ide itu digabung dengan pihak UK jadi kalau misalnya ide tersebut datang dari kita kemudian ya pengerjaannya ya kita yang bertanggung jawab disitu dengan validasi dari UK kemudian tentunya karena kita yang mengerjakan kita yang punya ide kemudian disupport walaupun divalidasi oleh UK tetapi kita mesti bisa menjadi apa menjadi first author untuk publikasi kita bisa mematenkan itu dengan pertimbangan bahwa pihak UK juga kita beri persentase dari apa yang kita itu kan yang kita patenkan dan sebagainya jadi tergantung dari ide awalnya itu ya sampai yang punya karena gini ya misalnya saya topiknya mungkin agak sulit kalau saya mencontohkan yang lain jadi contoh topik saya topik saya adalah prediktor keparahan penyakit tapi disitu kan saya bisa melihat bagaimana hubungan viral load dengan keparahan penyakit bagaimana hubungan sitokin tertentu terhadap keparahan penyakit dan sebagainya itu semua bisa disampaikan ide-idenya ke mereka dan kalau yang menyampaikan itu dari Indonesia ya ide itu ya yang publikasi tentu first author dari Indonesia tetapi kalau idenya dari UK ya mereka yang publikasi seperti itu pembagian tugasnya pun sama seperti itu artinya kita setiap dua bulan sekali kita setiap bulan kita pertemuan di Indonesia kemudian setiap dua bulan sekali kita monitoring bersama dengan UK progresnya seperti apa tapi email juga tetap berlangsung jadi harus ada monitoring supaya kita interact terus dengan apa yang kita lakukan baik terima kasih Bu Betty ini ada pertanyaan oh ini buat kami mungkin ya Bu oke kapan lagi ada risiko proKI kapan lagi ada matchmaking ya semoga tahun depan kami akan membuka lagi skema tersebut ya Pak karena yang ini aja belum selesai gitu masih ada matchmaking nah untuk matchmaking kami masih berpikir karena kita harus organize banyak orang ya terutama ilmuwan diaspora maupun saintis yang ada di luar negeri itu untuk bisa ikut di tanggal yang telah kita tentukan sementara waktunya deadline proposal itu udah sekitar satu minggu lagi ya gak sampai untuk itu silahkan pantau saja website DP maupun LPDP social media nanti apabila ada pengumuman pasti akan kita umumkan kemudian oh ini ada bukan pertanyaan ya ini sepertinya komentar jadi saya tidak bisa expose disini baik mungkin dari acara webinar rispro.KI hari ini untuk seri ketiga terutama sharing dari peneliti yang berhasil mendapatkan rispro collaboration dari LPDP dapat kita akhir-hari ini semoga ilmu yang telah di-share oleh Ibu Betty tadi dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi Bapak-Ibu dalam menyusun proposal kerjasama dengan pihak luar negeri saya selaku dari DP dan mewakili LPDP ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Betty yang berkenan menjadi narasumber pada siang hari ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang telah hadir dari tadi sekitar 80 sampai hampir 100 orang ikut baik di Youtube maupun melalui link Zoom terima kasih atas antusiasmenya selamat tiga hari ini yang setia mengikuti bagi napser rispro KI untuk itu saya tutup acara pada siang hari ini yang sama-sama membaca doa Alhamdulillah Bapak jika masih ada yang kurang jelas bisa dikirimkan via email pertanyaannya baik Bu Betty mungkin ada kata-kata terakhir untuk calon aplikan saya cuma bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya aplikasinya diloloskan oleh Pak Adam dan reviewer mudah-mudahan karena sudah dibekali dengan membuat proposal yang pernah mendapat kesempatan untuk didanai mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian yang mengirim proposal bisa diterima dan didanai amin semoga Bapak-Ibu yang telah hadir bisa submit proposal dengan baik dan harapannya lolos sampai tahap pendanaan terima kasih Bapak-Ibu yang telah hadir kami jambikan mohon maaf jika ada kesalahan selamat siang siang selamat siang